Lembah Selaksa Bunga Jilid 34. Demikianlah antara lain Hoseo yang menjadi gurunya itu berkata. Dan dia telah membuktikan bahwa dia sama sekali tidak termasuk orang-orang yang seperti dikehendaki gurunya itu. Dia penuh keinginan, penuh ambisi dan untuk mencapai keinginan itu, dia tidak pantang menggunakan care apapun, bahkan care yang jahat. Bunga Cuan Dam saja dan hanya memandang ayahnya yang menutupi muka dengan kedua tangan itu. Ayahnya menangis. Dia merasa terharu akan tetapi juga lega. Tangis ayahnya itu mungkin sekali timbul dari penyesalan dan mudah-mudahan ayahnya akan sadar bahwa pemberontakan itu adalah salah. Oh Yang Sian Jin tersenyum dan dia duduk bersilah di atas kursi sambil memejamkan kedua mata. Tosu ini melakukan sama di sambil menanti cuan rumah memulihkan gejolak hatinya. Baru setelah menjelang pagi, pangeran Bung Jikong menurunkan kedua tangannya. Dia menggunakan ujung lengan baju mengusap sisa air matu yang membasai kedua pipinya, lalu dia menoleh dan memandang Bung Cuan yang masih duduk menunggui ayahnya. Ayah pemuda itu memanggil dengan lirih. Mendengar ini, Oh Yang Sian Jin juga membuka matanya dan memandang kepada pangeran itu. Pangeran Bung Jikong kini berkata kepada mereka dengan suara serak dan lirih. Oh Yang Sian Jin dan Cuan, sekarang aku menyadari akan semua kekeliruanku dan aku merasa menyesal sekali telah menuruti hati yang dipenuhi iri dan nafsu kemurkaan. Sekarang, beritahu aku, apa yang seharusnya kulakukan ayah, saya tidak berani memberi nasihat kepada ayah. Sebaiknya Su Hu O Yang Sian Jin yang menjawab pertanyaan ayah itu, kata pemuda itu dengan suara terharu karena dia merasa lega dan girang bahwa akhirnya ayahnya dapat menyadari kesalahannya. Sian Chai, apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang telah menyadari akan kekeliruannya? Pintu kira hanya dua, yaitu pertama menghentikan perbuatan yang keliru itu dan bertobat, bertobat dengan care bagaimana tanya pangeran Bung Jikong. Pangeran, paduka bersalah terhadap Sri Baginda Kaisar, maka sewajarnya lah kalau paduka bertobat dengan pengakuan kesalahan di depan Sri Baginda dan mohon pengampunan, kata pula pendeta itu. Pangeran Bung Jikong mengerutkan alisnya lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, Totiang, itu terlalu mudah bagiku, terlalu ringan bagi kesalahanku yang besar. Kalau aku hanya mohon pengampunan. Andai kata Kaisar mengampuniku, juga namaku akan tercoreng dalam sejarah dan rakyat akan mengutuk namaku. Aku harus melakukan aksi balik yang tepat untuk menebus kesalahanku dan aku hanya dapat mengharapkan Totiang untuk membantu rencanaku sehingga akan berhasil baik. Apa yang paduka maksudkan? Pangeran begini, Totiang. Kesesatanku telah mengakibatkan jatuhnya korban. Aku harus membalas semua kejahatan yang dilakukan para sekutuku itu atas rencanaku yang jahat. Maka, aku ingin menjebak mereka, mengundang mereka berkumpul kemudian engkau dan Cuan mengatur dan mengumpulkan para pendekar, juga para panglima dan pasukannya dan tentu saja engkau dapat minta bantuan panglima Cang Kucing untuk keperluan itu. Nah, setelah aku berhasil membasmi mereka yang tadinya bersekutu denganku, para pengkhianat yang sama dengan aku, orang-orang Pek, Lian Kau, Wakil Mancu, dan Sukuhui, barulah aku akan menyerah dan akan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan Kaisar kepadaku. Dengan demikian, setidaknya aku telah melakukan sesuatu untuk menghancurkan mereka yang memusuhi kerajaan. Aku tidak takut namaku sendiri kotor karena memang apa yang kulakukan itu salah, akan tetapi aku merasa sedih kalau sampai nama keturunanku menjadi ternoda karenanya, Ouyang Sianjin mengangguk-angguk dan dapat menerima usul itu. Demikianlah, Pangeran Bawu Jikong mengajak Ouyang Sianjin berunding dan mengatur rencana untuk menjebak mereka yang tadinya mendukungnya untuk memerontak. Baru setelah pagi, Ouyang Sianjin meninggalkan istana Pangeran Bawu Jikong, Chuan sendiri tetap berada di rumah orang tuanya karena dia akan membantu ayahnya dalam rencana menjebak dan membasmi para pemerontak. Sepekan kemudian, di sebuah bukit kecil yang penuh hutan, berdatanglah banyak orang. Karena bukit di sebelah timur kota raja itu berada di daerah yang tandus dan sunyi dan di daerah itu tidak terdapat dusun, maka mereka yang berdatangan di situ tidak diketahui umum. Sejak pagi, tokoh-tokoh besar yang berilmu tinggi, berdatangan di tempat tersembunyi itu, di mana telah dibangun tenda-tenda besar yang disediakan oleh Pangeran Bawu Jikong. Di antara mereka yang datang berkumpul di situ terdapat Hwa Hwa Ho Atsu, Datuk Pek Lian Kau, Hong Bacu, tokoh Mamcu Utusan Istimewa Nur Hacu, pemimpin besar Mamcu, Tarmalan Datuk Sukui yang dukun ahli sihir. Selain tiga orang sakti yang dulu melakukan pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi, juga tampak beberapa orang panglima yang sudah dipengaruhi Pangeran Bawu Jikong dan mendukung rencana pemberontakan dengan janji imbalan kedudukan yang lebih tinggi apabila pemberontakan itu berhasil. Pangeran Bawu Jikong memang hanya mengundang para komandannya saja dan mereka diminta agar tidak mengerahkan pasukan. Setelah semua undangan berkumpul di tempat itu, muncul Pangeran Bawu Jikong. Sekitar 30 orang, para pendukung pemberontakan yang lengkap, telah berkumpul dan setelah Pangeran Bawu Jikong datang, semua berkumpul di tendat besar di mana telah dipersiapkan meja yang disambung-sambung memajang dan kursi-kursi berhadapan terhalang meja. Pangeran Bawu Jikong menempati kursi kehormatan yang berada di ujung deretan meja sehingga semua orang duduk di depannya di kanan-kiri meja dan memandang kepadanya. Wajah Pangeran Bawu Jikong tidak cerah seperti biasa, melainkan tampak seperti orang marah. Semua orang yang hadir memandang heran, apalagi ketika Pangeran Bawu Jikong bangkit berdiri dan berkata nyaring, tangannya menuding ke arah Hong Bacu, tokoh mancu yang duduk di deretan terdepan bersama Tarmalandukun Sukui dan Hwa 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 Hoatsu tokoh Pek Lian Kau. Saudara-saudara para panglima dan pejabat, kita telah dikhianati oleh orang-orang yang datang dari luar dan mengaku sebagai pendukung kita. Hong Bacu orang mancu ini telah berusaha hendak membunuh puteraku. Kita telah disesatkan oleh golongan mancu, Sukuhui, dan golongan Pek Lian Kau. Mereka itu masing-masing hendak menguasai kita dan kalau gerakan berhasil, mereka tentu akan berusaha menyingkirkan kita dan menguasai negara Hong Bacu terkejut dan marah. Demikian pula Tarmaland dan Hwa 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 Hoatsu. Pangeran bentak mereka bertiga. Pangeran, bukan aku yang berhianat, melainkan putramu sendiri. Dia menentang gerakan dan perjuangan kita, tentu saja seorang penghianat yang berada di antara kita amat berbahaya. Akan tetapi dia melarikan diri dan diculik Ouyang Sianjin. Bohong tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncul bohong cuan. Hong Bacu berusaha membunuhku, dan suhu Ouyang Sianjin bahkan yang menyelamatkan aku dari tangan keji Hong Bacunah, Saudara-saudara para panglima dan pejabat, kita selama ini telah bertindak keliru. Kita dipengaruhi oleh gerombolan bangsa mancu, gerombolan hui, dan gerombolan pemberontak pek liankau. Padahal mereka itu hanya akan memanfaatkan kita dan kalau pemberontakan berhasil, pasti mereka itu akan saling memperebutkan kekuasaan seperti tiga anjing kelaparan memperebutkan tulang. Dan kita yang menjadi korban berikutnya. Cita-cita kita adalah untuk mendirikan pemerintahan yang sehat dan adil, kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kalau ada pejabat tinggi yang bertindak sewenang-wenang, kita dapat mengajukan protes keras. Bukan dengan keliru memberontak. Karena kalau begitu kita tidak ada bedanya dengan tiga gerombolan itu, tempat itu menjadi gaduh karena semua orang, terutama para panglima dan pejabat, terkejut bukan main mendengar ucapan pangeran Bawo Jikong. Pangeran Bawo Jikong sudah menjadi gila teriak Hwa Hwa Ho Atsu. Saudara-saudara, kita maju terus. Tanpa pangeran Bawo Jikong kita masih dapat merebut tahta kerajaan ini. Pangeran Pengkhianat ini dan puterannya sudah sepatutnya dihukum mati setelah berkata demikian, Hwa 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 Ho Atsu maju menyerang pangeran Bawo Jikong dengan pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri. Hong Bacu tokoh Mamcu juga sudah menggunakan golok gergajinya untuk menyerang Bawo Jikong. Teranggak pangeran Bawo Jikong menangkis serangan pedang Hwa Hwa Ho Atsu dan cepat mengelap dari sambaran kebutan. Akan tetapi Hwa 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 Ho Atsu terus mendesaknya dengan serangan yang gencar dan dasyat. Sebentar saja pangeran itu terdesak karena memang tingkat kepandayan dan tenaganya masih kalah jauh dibandingkan lawannya. Keringa Bawo Jikong juga menangkis golok gergaji dengan pedangnya. Hong Bacu tokoh Mamcu ini memang lihai sekali sehingga sekali menangkis saja Bawo Jikong sudah terhuyung ke belakang. Ketika Hong Bacu melompat dan menerjangnya kembali, tiba-tiba berkelebat bayangan kuning. Terak golok gergaji di tangan Hong Bacu terpental ketika bertemu dengan pedang bambu di tangan Owi Yang Sianjin yang melindungi muridnya. Sementara itu, ketika pangeran Bawo Jikong terdesak, tiba-tiba tampak sinar kilat menyambar dan menangkis pedang tokoh Pek Lian Kau itu. Kering Hwa 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 Ho Atsu terkejut sekali dan melihat bahwa yang membuat pedangnya terpental adalah tangkisan Lui Kong Kiam, pedang Halilintar, di tangan Hwa Etian Moli N.I.O. Siang Lan. Dia terkejut dan melangkah ke belakang untuk siap-siaga menghadapi lawan tangguh. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Tahan senjata dan kini muncullah seorang panglima yang berusia sekitar 52 tahun, tinggi tetap dengan kumis jenggot pendek kerapi dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang panglima besar. Semua panglima dan pejabat yang berada di situ terkejut mengenal bahwa dia adalah panglima besar Chang Kuching dan bersama panglima ini tampak pula Simpekun, Ong Lian Hong, Chang Hang Bu dan di belakang mereka tampak ratusan orang prajurit dengan belasan orang perwira tinggi. Para pemberontak, kalian sudah terkepung rapat. Menyerahlah atau terpaksa kami akan membasmi kalian semua. Para panglima dan pejabat tinggi yang tadinya mendukung pemberontakan, segera melepaskan senjata mereka dan membuangnya sebagai tanda menalu karena mereka tahu akan percuma saja melakukan perlawanan. Apalagi tadi mereka sudah mendengar ucapan pangeran Bawu Jikong yang jelas menghentikan pemberontakannya, bahkan menentang para wakil dari Man Chu, Kwi, dan Pek Lian Kau. Sementara itu, Hwa 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 Ho Atsu, Hong Ba Chu, dan Tarmalan yang melihat betapa tempat itu sudah diketung ratusan orang prajurit dan di situ terdapat pula pendekar-pendekar muda yang mereka tahu memiliki ilmu kepandaian yang hebat, terutama sekali Hwa E Tian Moli, mereka merasa bahwa melawan sama saja dengan membunuh diri. Hwa Hwa Ho Atsu yang tampak tenang, tidak seperti wakil sukuwi dan mancu yang agak pucat, segera membuang senjata tanda takluk. Dia bahkan tersenyum karena dia merasa yakin bahwa pekelian kau tidak akan membiarkan dia dihukum mati. Melihat Hwa Hwa Ho Atsu menyerah, Tarmalan dan Hong Macu juga merasa percuma saja kalau melawan, maka mereka juga menyerah. Demikianlah, para gembong pemberontak itu menyerah tanpa perlawanan. Mereka semua digiring sebagai tawanan dan dijebloskan penjara. Kalau para panglima dan pejabat tinggi menjadi tawanan biasa, adalah tiga orang pimpinan itu, ialah Hwa 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 Ho Atsu, Hong Bacu, dan Tarmalan, dimasukkan dalam tempat tahanan istimewa. Pangeran Baw Jikong yang sebelumnya sudah melepaskan pemberontakannya, atas jaminan putranya, Baw Chuan dan Ouyang Sianjin, oleh panglima besar Cang Kucing diperbolehkan pulang. Akan tetapi bukan berarti dia bebas dari tuntutan. Panglima besar yang tegas dan adil itu tetap saja akan menuntutnya di depan pengadilan kelak, dan dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Malam itu gelap dan sunyi. Seminggu sudah lewat sejak pemberontak-pemberontak itu ditangkapi dan ditahan oleh panglima besar Cang Kucing dengan bantuan yang diatur oleh pangeran Baw Jikong yang tadinya menjadi pimpinan pemberontak namun kemudian dapat disadarkan oleh putranya sendiri, Baw Chuan. Penduduk Kota Raja, terutama sekali para pejabat pemerintah dapat bernapas lega setelah tadinya mereka dicekam ketakutan karena adanya banyak pembunuhan terhadap para pejabat tinggi. Para pejabat, juga para penduduk, seolah berpesta atas dibasminya pemberontak. Selama seminggu mereka berpesta dan bergembira ria, dapat tidurnya nyak kalau malam. Malam ini, semua orang tidur setelah seminggu lamanya berpesta dan bersenang-senang. Bahkan para para jurid yang bertugas jaga di istana malam itu lengah karena mereka semua yakin bahwa setelah semua pimpinan pemberontak ditangkap, tidak ada lagi bahaya yang mengancam. Siapa berani mengganggu istana malam yang gelap dan sunyi? Setelah lewat tengah malam, tidak ada lagi suara orang di istana. Para petugas jaga juga duduk mengantuk di tempat penjagaan, malas meronda. Apalagi malam itu mendung tebal menutupi langit. Sebuah pun bintang tidak tampak dan udara teramat dingin. Setelah lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan di lingkungan istana. Kebakaran Kebakaran teriakan itu berulang-ulang dan segera disambut teriakan banyak orang. Kebakaran Kebakaran anehnya, api yang berkobar dengan asap tebal yang mengepul ke angkasa bukan terjadi di satu tempat saja, melainkan di empat penjuru sekeliling bangunan induk istana. Berkobarnya api susul-menyusul dan seisi istana menjadi gempar. Semua orang terbangun dan segera berlari-larian, ada yang karena panik berlari-lari kebingungan, akan tetapi sebagian besar lari ke arah kebakaran untuk membantu memadamkan api. Ada yang menggunakan air, ada pula yang menggunakan tongkat panjang. Teriakan mereka semakin mengegerkan seluruh istana. Sesungguhnya empat tempat kebakaran itu tidaklah seberapa besar, akan tetapi karena kegaduhan dan teriakan-teriakan panik itu menimbulkan kegemparan. Semua para jurid pengawal membantu untuk memadamkan api. Tiga tempat yang terbakar tidak begitu sukar dipadamkan, akan tetapi gudang dekat istal di mana terdapat banyak jerami kering dan tumpukan kayu berkobar besar dan agak lama baru dapat dipadamkan. Sebelum semua kebakaran dapat dipadamkan, Panglima Chang Kuching yang menerima laporan, malam itu juga sudah tiba di istana. Juga Simpek Kun, Ong Lian Hong, N.I.O. Siang Lan, dan Chang Hang Bu bermunculan di istana setelah mendengar berita bahwa istana kebakaran. Ong Yang Chin Jin tidak tampak karena setelah pemberontakan diatasi, dia segera meninggalkan kota raja. Melihat bahwa empat tempat kebakaran itu sudah hampir dapat dipadamkan, tinggal bagian gudang yang masih berkobar, Panglima Besar Chang Kuching lalu memerintahkan para pendekar muda dan para perwira yang berada di situ untuk tenang. Hati-hati, mungkin ini siasat orang jahat. Mari kita cepat memeriksa ke dalam istana ketika mereka semua memasuki istana, mereka terkejut bukan main. Tidak kurang dari 20 orang prajurit pengawal yang bertugas di dalam istana, juga para taikam, sida-sida, menggeletak malah melintang dalam keadaan tewas. Ada yang tewas tanpa luka, dan ternyata mereka itu ada yang mengisap. Hawa beracun semacam gas, ada yang terluka dalam karena pukulan sakti, ada yang retak kepalanya. Pendeknya mereka semua tewas oleh orang atau orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi. Didahului oleh H.W. Etian Moli, para pendekar muda cepat berlari ke bagian paling dalam, ke tempat di mana terdapat kamar-kamar pribadi kaisar dan keluarganya. Panglima Chang Kuching yang berlari di samping Siang Lan, menemukan lagi beberapa orang taikam penjaga di bagian itu sudah menggeleptak tewas. Padahal, para taikam ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat yang lumayan. Jelas bahwa pembunuhan dilakukan orang-orang yang liai sekali. Mereka memasuki kamar tidur kaisar dan melihat beberapa dayang dan pelayan wanita yang menggeletak malang melintang, akan tetapi mereka itu ternyata hanya tertotok, tidak dibunuh seperti para penjaga. Mungkin karena mereka tidak melakukan perlawanan. Ketika Siang Lan membebaskan totokan mereka, mereka menangis dan mengatakan bahwa kaisar telah diculik orang. Cepat katakan, apa yang telah terjadi bentak Panglima Chang Kuching, terkejut dan marah sekali mendengar bahwa kaisar diculik orang. Dengan tubuh dan suara gemetar, seorang pelayan wanita setengah tua sambil berlutut memberi laporan. Tadi hamba para dayang dan pelayan terkejut dan terbangun dari tidur ketika mendengar ribut-ribut orang berteriak kebakaran dan sebagian dari para para jurid pengawal berlari keluar. Tiba-tiba hamba melihat beberapa orang taikam penjaga berkelahi melawan seorang bertubuh kurus yang berpakaian serbah hitam dan mukanya ditutupi kain. Akan tetapi para taikam itu roboh satu demi satu. Orang bertopeng itu lalu memasuki kamar tidur seribaginda kaisar dan keluar lagi sambil memondong seribaginda. Kami berteriak akan tetapi penjahat itu lalu menepuk kami satu demi satu dan kami tak mampu bergerak lagi. Dia lalu melompat keluar dengan amat cepat seperti terbang. Demikianlah apa yang hamba ketahui, Taciang Kunpang 5 Besar Cang Kucing cepat memerintahkan para komandan pasukan untuk mengerahkan pasukan masing-masing, melakukan penjagaan di empat penjuru kota raja, memeriksa semua orang-orang keluar masuk melalui pintu-pintu gerbang kota raja dan melakukan penggeledahan ke dalam setiap rumah di kota raja. Juga dia minta bantuan para pendekar muda, yaitu N.I.O. Siang Lan, Ong Lian Hong, Sim Kuntek, dan Chang Hang Bu untuk bantu mencari jejak penculik yang melarikan kaisar. Putra Bung Jikong, pangeran yang memberontak kemudian sadar itu, tidak ikut karena pemuda itu yang merasa terpukul dan malu atas perbuatan ayahnya, setelah pemberontakan gagal dan dia berhasil menyadarkan ayahnya, lalu nekat meninggalkan kota raja dan ikut dengan gurunya, Ong Yang Sian Jin.